Intro Halo kawan jeners, berita heboh kali ini datang dari pasangan celebrity yang pasalnya super beperhit siapa lagi kalau bukan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang dikabarkan kalau kemesraan di layar kaca hanyalah sekadar gimmick semata ah masa sih kalau mimin sih karena gak kenal deket ya jadi gak tau deh kabar tersebut dipicu oleh instastory dari salah satu member girl squad yaitu Teresa Winatan seperti yang diposting oleh akun gosip instagram Adlambe Nyinyit Teresa memposting percakapan via whatsapp antara dia dan salah seorang temannya dimana melihat saat Raffi Ahmad dan Nagita tengah vlogging di salah satu mall saat kamera dimatikan kemesraan pun berakhir dalam artian mereka tidak mesra seperti saat kamera menyala sontak postingan tersebut memicu opini beragam nih dari para netizen yang pastinya sibuk ngurusin urusan orang lain sebelum kita lihat isi postnya tersebut mimin mau komentar dulu ah mungkin aja ya Raffi sama gigi ini gak suka umbar kemesraan di depan publik kecuali buat kebutuhan konten itu sih kalau opini dari mimin ya kalau dari netizen baik tapi rempong nih seperti apa ya komentarnya langsung aja kita bacain komentar pertama dari adwulan.kai lagian cuma gara-gara lepas gandengan aja digibahin aduh sekarang kita harus update mbak gibah for life soalnya komentar kedua datang dari adf underscore rulandini gibahin gue juga dong gak pernah diganding sama laki gue ya kok sedih banget kamu sayang lanjut komentar ketiga datang dari ad ingrid underscore ta saya gak punya gandengan gak digibahin juga mbak aduh apa yang mau digibahin syai kalau gak punya gandengan komentar keempat datang dari ad uzribai emang ada apa sih kok gak tau ya ayo ada apaan tuh komentar kelima datang dari ad bruno truk aja gandengan transformer sekali ah gandengan terlepas dari berita tersebut mau bener atau enggak kita doakan yang terbaik aja ya komjeners untuk pasangan romantis Nagita Selavina dan Raffi Ahmad karena keduanya pun sudah klarifikasi masalah tersebut kalau Raffi dan Nagita klarifikasi di channel youtube mereka yaitu Rans Entertainment semua orang juga kan kalau gak usah video deh kalau foto aja misalnya gitu ya rame-rame sama tumpah ayo foto ayo foto ayo cisss fotonya udah kan udah kan gitu kan sedangkan Teresa sudah memposting permohonan maaf di akun instagram pribadinya jadi udah clear ya gak usah dipanjang-panjangin lagi kalau gitu Mimin pamit undur diri karena mau cari komen-komen terindah yang gak bisa bikin tidur nyenyak nih dah komjeners